Pak Siastu, dari pemerintah Kabupaten Badung yang sudah hadir mendampingi, dari pihak kepolisian, ada juga dari Kongres Badung ya, ataupun nama mendampingi dari Intel, dan juga pemerintahan Desa Dinas, pemerintahan kecamatan, dari pemerintahan desa adat, juga dari pihak Parisanda Hidu Dharma Indonesia, kemudian juga dari Menteri Asosiasi, dari Pemusaha, dan dari Parisanda Hidu Dharma Indonesia juga, dan juga beberapa undangan yang tadi sudah terabsensi, dan juga dari keluar rumah ya Pak Wayan, terutama disini mewakili. Yang to the point aja, pertama, masalah ini sebenarnya jauh dari selesai. Masalah ini. Saya akan teruskan masalah ini. Ini merupakan pelecehan yang luar biasa terhadap agama Hindu, terhadap orang-orang suci kami, dan kepada kebudayaan itu sendiri. Bapak Ibu harus tahu, ada beberapa kasus di Indonesia tentang perlistaan agama, yang tidak perlu orang yang berupacara, orang dari desa ini yang melaporkan, tidak perlu. Siapapun warga negara Indonesia yang beragama Hindu, yang merasa keberatan, itu bisa melaporkan. Di seluruh polna di seluruh Indonesia. Masih ingat gak ada selegram yang makan kulit babi itu, yang sekarang tersangka, yang udah masuk ke biara. Siapa yang keberatan? Orang luar. Makannya di Bali. Yang keberatan orang luar Bali. Pasur itu sel. Jadi sebenarnya manajemen ini jangan sampah. Manajemennya harus paham. Anda ini tidak sebebas-bebasnya, karena bukti dan saksi itu kan ada. Saya sebagai anggota DPD yang ada di Komite 1 Bidang Hukum, biar saya tahu mantan, Komite 1 Bidang Hukum itu kalau rapat itu sama siapa? Sama Kapolri. Sama Mabes, sama Panglima, sama Mengko Polhukam. Kita bisa panggil Kapolri ke kantor saya. Gak perlu lapor sama Polda, sama Polres, Polsek. Gak perlu. Mau dimutasi, tinggal ngomong sama saya. Sering kok saya mutasi. Rekomendasi. Ini artinya, dan ini juga dari Sumatera, harus tahu ini sudah kejadian kesekian kali, kalau tidak salah saya dulu pernah turun juga, kalau masalah tentang masalah tanggung, kalau tidak salah, yang menjorok ke laut, yang melanggar undang-undang terkait dengan sepadan pantai, terkait dengan pantai yang merupakan milik negara. ini sudah kedua kali loh. dan sekarang ini kan yang namanya tempat usaha ini, sekarang kan menjadi sasaran amarah dari warga, sedangkan Presiden, negara, kami, sangat benar-benar ingin menjaga kondusivitas. kondusivitas menjelang pelantikan Presiden tanggal 20, kondusivitas menjelang Pilkada serentak se-Indonesia tanggal 27 November. kita ini enggak bisa, ada masalah-masalah begini. saya sebagai putra Bali, saya enggak pernah heran dengan, mau ada klub begini, klub begini, cuman berapa value, enggak ada, enggak pernah, enggak awet, heran, it's nothing gitu loh. ya kan bapak ibu yang merasa bekerja di si, merasa wah, saya bekerja di beach club, merasa wah, enggak ada apa-apanya ini. mau tempat di sebelah, di sebelah Anda ini, harga diri ini akan terjadi, kalau akan muncul, kalau seandainya ada suatu, yang namanya harmonisasi dengan masyarakat. saya enggak pernah heran kok. di Bali yang kaya banyak, yang punya kayak gini-gini, ya keh, enggak merasa, sangat yang takjub, oh, ini, si pemilik, si, apa namanya, beach club ini, bagaimana, tentu yang heran, mau bendesa adat aja bisa di, OTT, bendesa adat duennya, makin sangpun ponis, 4 tahun, jangan pernah heran, kita cuman, boleh heran, kita cuman, boleh kagum, sama siapa di Bali, sama Indah Betara. Jangan pernah heran, sama manusia, apapun pangkatnya. Tiga loh, sama Indah Susundan, Betara Baruna, Ide Betara sering melingih, hari kewidangan, itu baru kita harus benar-benar kagumi, kalau semacam jleme, jleme, apa kayak begini, yang tidak tahu, Dreskel, itu ngapain. saya tidak pernah heran, saya tidak pernah takut. Saya sudah baca kronologinya, sudah diberitahu bagaimana, punya anak buah juga, tidak mau diatur. Saya baru tahu tadi informasi, Pak Sege sudah melaporkan kepada saya, ini tidak bisa dibiarkan ini, saya lanjutkan ini semua, harus ada yang dikorbankan di sini. Enak aja. Coba ini terjadi di beach club di luar Bali, sudah demo berjilid-jilid. Anda tahu gak ini, orang-orang ini, untuk yang di depan mata saya ini, orang-orang kerja, ini orang Bali ya, orang Hindu yang tahu, tentang namanya filosofi. Ida Sulinggi itu, itu adalah samblui jati, tidak tahu itan secara setara. Mau megang Sulinggi saja, gak boleh kok. Kita-kita kaum bolakil, yang sebagai kesatria dalam, gak bisa gak. Kita megang, Ida Sulinggi itu, minum pakai gelas bekasnya, gak boleh kok. Pintan pedulangan, itu seperti dewa yang wujud, ketika. Oh tiba-tiba dikasih kembang api, begitu ya, syukur, aman, dan damai, kalau meledak terus. Saya mau cari tahu, siapa yang memberikan izinnya. Ada dapet duit gak sih, jangan kasih izin, urusan saya sama kapologi. Hati-hati. Begitu, yang ada di video, begitu umat, kita udah sangat sabar. Nyambuk, sabar gitu loh ya. Turis itu datang tuh, karena kebudayaan Bali, yang pergi jiwai agama Hindu. Agama Hindu itu adalah ritual. Kalau cuma kayak begini-begini, kan mending ke Thailand. Kan lebih bagus beach clubnya. Kenapa lain sih, kalian gak pakai gini-gini aja. Agak weda karena, ini saya lulusan Amerika, saya lulusan Jepang, saya di luar negeri sekolah lama, ngeliat kayak gini-gini kan biasa. Apa, cuma kayak gini-gini doang. Ya, cuman kalau orang-orang kaya baru, yang baru datang, baru ngerasa heran. Kami-kami ini, saya sebagai old family, old money, kan biasa aja. Gak ada gak yang luar biasa. Jangan-jangan besok, saya udah lihat nanti di website, atau di WA, ada beach club dijual-jual. Mau saya buka kah rahasianya? Hah? Berapa beach club di daerah sini, yang udah dijual, udah di listing? Mau saya buka gak? Biar malu sekalian. Kita nih, harus harmonisasi, ada trite karana, hubungan manusia dengan Tuhan. manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Kalau ya mbok, ada orang ibadah. Saya cuman mengingatkan, Pancasila. Orang ibadah itu, tidak boleh diganggu. Ada orang lagi ibadah, ya mbok, saya paham, ini memang kesalahan, kami-kami orang Bali, seperti daerah ini, sekarang sudah rame, banyak konflik sosialnya misalkan, banyak misalkan narkoba, banyak penjemretan, banyak pencurian, banyak miras, banyak benteng, ada yang namanya begal-begal, seperti di wilayah Kutera. Silahkan, silahkan. Kita pahamlah, seperti itu Bapak-Bapak dan Ibu. Ngerti saya. Ini kan sekarang, Sematon Bali kan kita, yang mulai sarire. Siapa yang paling salah, dengan keadaan seperti ini? Yang paling salah, itu leluhur kita, yang menjual tanah. Mungkin kita jadi penonton begini. Not nice, kalau tiang sampaikan. Ini nih, desa ini, udah lagi menjadi sorotan, menjadi sorotan, dengan berbagai permasalahan, tiang sampaikan tadi Pak Wakil, tiang simpati, perjuru adat, tiang simpati, dengan kejadian apapun yang terjadi. Sekarang ini kan seperti, seperti, anak ayam kehilangan induknya, yang menjadi curiga. Jangan-jangan kemarin, mendesa adat yang dimasalahkan, itu by design. Mana tidak ada yang galak, mana tidak ada yang, mantengin, yang mengawasi, mensupervisi. Inilah, ini segala sesuatu disini kan, kalau mau dijadiin duit, kalau orang ada, oknum mafia, yang memanfaatkan pengusaha, memanfaatkan, investor, kan bisa saja. Makin tanya, siapa sekarang yang menjaga, semua semua ketakutan. Itu tujuan kami, yang ada sekarang di BPD, kita memberikan perlindungan. Tidak semudah itu, seperti kemarin, saya hargai usaha Pak Kapolsek kemarin, untuk ada permintaan maaf, saya hargai itu, meredam itu bagus, sesuai SOP. And that's good gitu loh. Cuma secara politik, ini tidak selesai. Saya punya kewenangan, sebagai anggota Dewan. Jadi, yang saya tidak mau lagi, masalahnya sudah terjadi, dan saya sudah tahu lah, sudah mengerti, saya tidak perlu lagi, dengar penjelasan, satu-satu, chronologi. Sekarang apa yang, solusinya, apa yang harus kita, cari jalan keluar ke depan. Karena ternyata, upacara yang diadakan itu, adalah upacara, daily basis, upacara, yang diadakan, secara bebas, oleh umat Hindu, dari manapun. Walaupun warga adat setempat, warga adat tetangga, warga adat seluruh Bali, boleh menggunakan akses ini, pantai. Ada undang-undangnya, tentang pantai. Pantai ini, milik negara. Tidak boleh, merasa eksklusif. Ini security, security ini. Hah? Satpam-satpam, apalah namanya. Security, bodyguard, apapun. Tidak usah deh, sok-sokan, jumawa, bagaimana, ngatur-ngatur. Anda kalau tugas, itu yang humanis. yang saya sayangkan apa? Ini, kita punya Pak Direkturnya, Pak Wayang, orang Bali, agama Hindu. Setiap orang Hindu, tahu, Tata Titi, upacara, melibatkan sulinggih, tahu kan, begitu saja, bawa brim-brim dong, anak buahnya. Saya kan tahu juga, di sini banyak juga ini, staff-staff yang berasal dari luar Bali, berasal dari timur, barat, dangin, daob. Pendatang-pendatang di Bali, itu namanya Tamiu. Anda ini Tamiu, di tanah saya. NKRI memang, tapi Tamiu. Siapapun yang tidak beragama Hindu, namanya Tamiu. Baca perga adat. Anda, warga di Bali itu cuma tiga jenis, warga adat yang pasti beragama Hindu. Kramo Tamiu, yang beragama Hindu, lintas di luar desa. Yang nomor tiga Tamiu, Tamiu. Sekarang tentukan diri Anda, yang mana sesuai dengan peraturan undang-undang berda. Tamiu. Punya keterbatasan hak dan tanggung jawab. Setiap daerah di Indonesia juga punya sama. Aceh, yang namanya Papua, Kalimantan dengan dayaknya. Di mana bumi dipijak, di sana dilanggar dijunjung. Jangan mentang-mentang NKRI, jangan mentang-mentang merasa orang Indonesia, tapi tidak menghormati adat dan istiadat. Itu melawan undang-undang dasar dan Pancasila. Melawan amanah Bung Karno. Kira-kira kita orang Indonesia ini orang yang gampang, gak terikat hukum gitu. Kejadian ini terjadi. Sampai ada orang yang merekam bagaimana. Kita harus tahu kenapa kejadian ini terjadi. Bekat restu hidup betara barunya. Mungkin selama ini terjadi, terjadi diskriminasi. Mungkin berusaha, ada bahasa yang tidak sopan. Ini daerah publik. Ini jalan yang di depan ini, ini adalah margi agung. Margi agung sekalai sekalai. Jalannya gaib. Kalau gak ngerti ini salah ya. Gaib. Jalan leluhur. Siapa yang bilang ini jalan desa? Siapa yang ini bilang jalan punya pemerintah? Margi agung. Sebelum pemerintah ribu buit Indonesia ada tahun 45, sudah ada ini. Jaman leluhur kami. Jalan macam-macam sama margi agung. Margi agung itu punya hak. Memanfaatkan upacara ini mau di depan tenda, mau di depan ada di kawasan mana, terserah. Boleh ke pacarangat milik. Saya gak mau ke depan nanti diatur-atur. Geser sedikit, Bapak, Ibu. Geser sedikit. Gak bisa. Anda berhadapan sama saya. Saya pakai undang-undang. Tolong geser sedikit. Ini ada kembang api. Tolong geser sedikit. ini akan ada yang namanya atraksi para wisata. Gak bisa. Saya akan berikan kebebasan semua rakyat saya. Terserah. Pakai aja. Terganggu gak terganggu. Itu urusan mereka semua. Terita karena gak jalan. Baca di undang-undang Provinsi Bali. Ini aparat-aparat pejabat ini ya. Dari pejabat desa, kepolisian, BABIN, pecamatan. Baca undang-undang Bali. Undang-undang Bali yang kemarin itu tahun, kemarin kita resmikan tahun 2024. Yang saya, Presiden, DPR, semua tanda tangani. Baca. Provinsi Bali berdasarkan tri, kita karana. Bukan kata AWK, kata undang-undang. Apa itu tri, karena manusia sama manusia udah baik gak hubungannya sama beliau-beliau itu yang kemarin berupacara dan umat udah baik gak hubungannya? Hubungan dengan alam sudah baik gak hubungannya? Dengan lingkungan udah baik gak? Dengan Tuhan udah baik. Anda sudah mencegerai dua poin di cerita karena hubungan manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan manusia. Pokoknya dia udah datang ke sini udah malas. Dikiranya kita ini kan DPD RI kan lembaga besar, lembaga dengan kewenangan besar. Dikiranya kita bakal heran-heran begitu. Kemarin aja agak hotel besar di Kuta Selatan menyelenggarakan G20 kek, menyelenggarakan water forum kek. Gak pernah gak kita heran. Jangan anda hati-hati loh. Jangan dikira kita orang Bali tuh heran sama manusia. Heran sama beach club. Kita ini cuma heran sama petara. Gak ada artinya. Jabatan kek. Pangkat kek. Mau apa kek. Saya mengingatkan aja. Ini kalau kayak begini ini. Kalau seandainya semua umat mendoakan. Pasti ada jaminannya ini gak surami. Ada jaminannya airnya bagaimana. Dengan doa. Doa orang teraniaya. Anda harus tahu. Saya kasih tahu ya. Di sini ada satu wawasan. Seorang sulinggih. Di Bali ini penduduknya cuma 4,3 juta. Pendeta hindunya gak banyak. Jumlahnya. Satu orang sulinggih itu. Ketika itu sembahyang. Ketika mewede. Ketika ya. Membunyikan gentanya. Itu radius radius vibrasinya. Itu ada kawan saya yang menyatakan. Ya. Orang Jerman. Itu diperkirakan tuh radius kesucian itu 3 kilometer loh. Makanya ada upacara suriyahnya yang wane. Makanya ada upacara melibatkan sulinggih. Jadi kalau sulinggihnya mewede. Itu vibrasinya tuh 3 kilometer persegi. Dari laut. Dari semua-semua pewidangan. Palemahan. Palongan. Saya bela sulinggih saya sekarang. Kalau saya jadi putranya sulinggih saya laporin ini. Tempat ini. Tapi setelah saya baca peraturan perundang-undangan gak perlu gak perlu orang yang terlibat gak perlu yang kemarin upacara melaporkan kalau saya pun atau siapapun yang keberatan atau ada orang yang mau debo melaporkan boleh. Sudah ada jurisprudensi bahasa hukumnya. Sudah ada contoh? Sekarang kan terbuka. Kita baru baca undang-undang itu. Sekarang masalah lembar api. kembang api itu di wilayah Indonesia itu ada aturan perundang-undangannya. Siapa yang memberikan izin kita sudah tahu. Itu adalah kepolisian. memberikan izin itu saya kemarin sudah kontak orang Mabes saya mau tanya gimana sih izin kembang api gimana? Itu tidak itu ada kembang itu tidak izin itu tidak bisa gelontongan gitu loh. Itu per event. Gak bisa saya mau ini kan kembang api kalau saya dengar hampir tiap hari disini mengganggu warga saya. Tiap hari ini ada kembang api pangkenken. Biar gimana kembang api? Hah? orang itu kalau mau cari kembang api itu di China di Macau ke Hongkong pernah gak ke sana? Kalau gak pernah diem dulu. Orang kalau mau cari kembang api itu datangnya ke Mardion di Singapura bukan di Bali di Bali itu cari orang sembahyang cari Hindu nanti saya akan rapatkan sama Kapolri saya akan tegur Bapak lihat itu di Brawa itu coba periksa itu Polres Badung coba periksa itu keizin kembang api itu persesi loh kalau seandainya setahun ada 10 kali event 10 kali pengajuan tidak gelongkongan surat rekomendasi satu tahun bisa 300 kali titik ini saya belum periksa lagi saya boleh dong nanti saya lapor ke Kirwasum saya lapor nanti bagaimana coba di lihat itu tiap hari loh ada dugaan-dugaan gak pulih atau dugaan apa saya bisa cerita di sini kita saya sebagai pejabat negara kan bisa pakai akses mau pakai akses info dari TNI mau pakai akses info dari mana bisa juga yang kelinjen negara ini kan banyak atau minta akses info dari jaksa kan bisa juga siapa yang bilang aparat hukum cuma satu saya kan periksa itu hati-hati Pak Wayar tiap hari karena dia saya dagar di sini ada kembang api karena kembang api itu udah masalah tentang keselamatan ya bukan masalah ini di pantai kemarin aja seperti nyepi saya mendukung kok kemarin tuh rahasia-rahasia apa namanya besok tahun baru tuh ada rahasia-rahasia tentang kembang api dimana-mana kita malah dukung saya dukung Kapolda saya dukung Kapoldres ini kok bisa daily basis itu baru saya periksa dari sisi izinnya sekarang boleh dong saya tanya di jaman kembang api dapet dari mana legal apa gak legal kalau misalkan bapak menggunakan kembang api itu kalau seperti atraksi itu harus menggunakan pihak ketiga yang memiliki izin yang memiliki standar boleh dong saya periksa kebetulan saya baru diangkat menjadi pejabat badan akuntabilitas publik BAP boleh dong sini bawa datanya sekarang tempat kembang api yang setiap hari dimana gudang penyimpanannya setiap hari konek kalau misalkan gudangnya ditaruh storagenya ditaruh di di apa di wilayah ini yang mana itu sudah tugas dari kepolisian sudah tugas dari dinas untuk memeriksa harus ada temperaturnya jauh dari jangkauan manusia tiba-tiba meledak nanti seperti kejadian pabrik yang ada di luar Bali muncul luka bakar apalagi ini bahan-bahannya cuma bambu-bambu yang begini terus siapa yang tanggung jawab setiap orang punya jatah untuk jatuh hari sial gak ada di kalender ini kan dari perentet mungkin pejabat lain gak mikir saya detail ini baru izin setelah izin siapa operatornya sudah tersertifikasi siapa enggak ada kok itu jangan cuman karyawan-karyawan itu cuman disuruh ledak-ledak yang bagaimana ini urusan terkait dengan masalah keselamatan wisatawan warga negara asing di Indonesia punya undang-undang dilindungi undang-undang keselamatan mereka berani 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 mengadakan tembang api nanti protokol DPD dari Senayan nanti AWK datang kesini gak usah ngomong-ngomong gak usah lapor tinggal langsung nanti bisa saya bisa di depan tembang api itu saya diam saya bawa aparat dari Jakarta gak perlu dari Putra Utara gampang hidup apalagi tadi ada permintaan desa masyarakat rasa terganggu ini kan kembang api baru-baru aja ini dulu-dulu kayaknya gak ada tetap aja rame kok tidak sesuatu yang harus sakral yang harus dipertahankan ya mulai perhari ini tidak boleh ada atraksi kembang api berani anda adakan kembang api saya undang anda ke kantor saya bawa data-data data yang saya minta tadi operatornya siapa sertifikasinya mana saya minta tentang dimana terstorage dapat kembang apinya dari mana yang mengizinkan bawa sini kopi suratnya saya akan undang instansi yang ada di republik ini untuk kasih masukan seperti kemarin ada yang namanya wisatawan sangat-sangat menunggu-nunggu yang namanya ini kembang api orang bule itu datang ke sini selain ada repeat customer kan sebagian besar orang itu datang ke sini itu kan orang-orang yang memang yang gak mungkin dia daily basis berulang-ulang kalau kita kita coba jadi bule coba kita berlibur di daerah lain apa pernah kita makan di tempat yang sama kalau kita datang ke Jogja sekarang makan di Malioporo besok makan depan candi besok kita ke keraton terus-terusan ke sana kecuali repeat customer yang akan datang lagi setahun depan wajar sekarang beach club di Bali oke-oke semua bisklopnya banyak ungasan ulu waktu semua yakin itu repeat customer yang tiap hari datang ke sini sekarang ada alasan turis kami menunggu-nunggu tentang atraksi kembang api saya rasa the people doesn't care gitu loh lu mau kasih musik mau saya mau tarik fire dance mereka orang-orang yang sudah keluar negeri yang sudah kemana-mana ngelihat objek gak perlu terheran-heran sama kembang api di sini forward gitu ini saya belum periksa tentang lingkungan apa perlu saya undang balai sungai balai pantai ada dampak di sini caceran-ceceran kembang apinya mau saya panggil aktivis lingkungan kalau misalkan itu mempengaruhi kotornya pasir ada satu apa namanya itu limbah kembang api itu kan dia pasti ada bahan kimia pasti akan ada kertas-kertas ada yang namanya dia akan masuk ke pantai jam segini pantai udah pasang boleh dong nanti kita tuntut di pengadilan sedangkan kemarin kita merapikan rakyat saya disini punya dagang-dagang semuanya kita rapikan disini jadi rapi bersih dengan alasan tidak ada plastik ada bagaimana sekarang kita yang membuat kotor bahaya ini unsurnya unsur hukum yang dimasalahkan banyak kalau misalkan masyarakat berawal masyarakat disini keberatan ayo gugat class action gugat karena kebisingan boleh entah pacul nanti seperti kejadian kemarin volumenya lewat jam sekian menang pemerintah menang warga ada yang keberatan tinggal saya suruhnya pak ide sama pak sebi kumpul tanah tangan 10 masukin aja ke pengadilan berapa 10M ya ninta aja dulu 50M deh kan lumayan boleh kok mau anda repot kerja harusnya anda repot melayani tamu masih minum tiba-tiba repot bulak balik pengadilan mau gak saya cuman ngasih arahan ada potensi-potensi hukum gugatan lingkungan gugatan yang namanya tentang ini tentang kebisingan belum gugatan tentang pelecehan agama banyak unsurnya gak perlu orang desa sini saya bisa ngatur di luar ini kan ini kan daerah rawan disini keamanan macam-macam anggaplah 20 kali lipat beban dibanding kesatuan polisi di tempat lain yang lain yang kita cuman ngurusin masalah begal aja disini macam-macam sering ada perkalian habuk ada macam-macam bule sama bule kasian nanti tiba-tiba dari pusat atensi kenapa ini pak senator kenapa ini bagaimana kasian ya nanti kalau bapak-bapak dipindahkannya dari bari ke mana kalau dipindahkan ke IKN di hutan nah maka dari itu saya bilang anak saya ada solusi kalau saya bilang saya tidak pelarang pembangga api boleh tapi seasoning harus ada program yang terencana tidak daily basis catat itu pesan saya saya tidak melarang itu hak keluarga negara cuman tidak tiap hari kalau berani tiap hari ayo datanya bawa kesini dulu gitu loh saya akan mau supervisi kumpung kantor DPDRI bukan cuma di Senayan di Jakarta juga ada gitu ya jadi mulai hari ini hentikan itu semua kalau nanti ada dapat info-info seperti apa sudah lapor ke saya boleh dong saya nanya izinnya boleh dong saya nanya ini aku tak pilih publik karena melibatkan pihak pemerintah kalau swasta sudah ada undang-undangnya sendiri sudah ada PT tetapi swasta kan tidak bebas-bebas-bebas ada yang namanya bina lingkungan ya oke selanjutnya masalah ke depan ini ini Pak saya lapor belum ada penerangan Pak ya belum ada ini saya juga ini kan sebenarnya tempat main saya ini dari zaman dulu kala tidak biasa ini saya punya saya juga punya tempat disini dekat sini saya sering juga saya disini tadi malam saya juga tidur disini ini kan daerah saya juga ya bahkan dari itu nanti kita kasih solusi ada yang namanya program CSR ya jadi dari perjurung desa saya tidak mau desa adat saya itu kayak ngemis-ngemis ngapain lapor stop melapor enak aja umat kalau mau pake pake ngapain lapor melapor yang dipakai adalah area publik siapa seperti kita maintain karya di depan golawah kita dipandang galak kita ada di depan balibit salur kalau misalkan ada masuk ke area publik jelas sesuai undang-undang harus minta izin karena area publik dibimbing di undang-undang tapi kalau kita memedak dari margi agung dia pingin ada upacara di depan selama masih ada pasir laut udah jalankan aja saya larang lo lapor-lapor enak aja warga adat suruh lapor mohon izin pak satpam tadi kan bapak bilang ada komunikasi-komunikasi kenapa pimpinan kenapa rencang-rencang sama yang di bawah-bawah ngapain kita kesini menghadap Tuhan kok gak boleh itu lapor-lapor mulai hari ini nanti saya akan kirimkan surat rekomendasi itu selama memakai area publik margi agung pantai depan pantai free dipakai oleh umat berani ada yang negur seperti kemarin kejadian di pantai Nusa Dua di Nusa Dua di ITDC DUMN pak berani ada satpam itu musir saya panggil direktur utama ITDC apa maksudnya itu musir-musir lah saya gak peduli sama korpor gak pernah heran sama orang kaya gak pernah heran oh juga gitu-gitu aja seberapa kaya sih duitnya gak boleh itu tadi informasi coba bayangin di daerah lain permisi mas saya mau ibadah permisi saya mau sembahyang enggak oh itu bisa di masa lain free sebagai solusinya nanti pak dari kepala desa pak camat ya saya dari DPDRI nanti di Margi Agung di pojok sana saya DPDRI akan memasang kapan pak saya pasang kapan bukan di area Anda di tempat publik saya biayai sendiri akan tulis dalam dua bahasa tempat upacara agama Hindu pakai kutipan barang siapa yang melanggar kutipan undang-undang ini pidana macam-macam kalau nanti dipasang saya pernah pasang papan ini masih berdiri 10 tahun papan saya saya kasih itu yang di kawasan Taman Ujung kalau Bapak Ibu pernah datang ke Taman Ujung Karangasem itu pernah ada masalah begini ada ubat Hindu mau sembahyang melasti harus minta izin sama tetangganya izin saya akan bawa pertimbang ketare ngamuk kayak enak aja orang sembahyang di jalan kumum kok lewat ke pantai saya pasang papan gede begitu berapa meter pakai logo Garuda nanti di papan saya ada logo Garuda Pancasila pasang beli kemana tidak boleh ada pelarangan kalau mau Pak Wayan mau bantu lewat program CSR di PT di namanya undang-undang PT karena perusahaan ini pasti berbanding hukum PT apa yang bisa Bapak lakukan berikan CSR tapi CSR itu pasangin dua tiang pakai lampu dua tiang pakai lampu itu Bapak cuma jual minuman dalam satu jam tuh bisa pasang papan pasang tiang listrik kayak tiang itu sorot mau pakai teknologi solar mau pakai misalkan bantu pakai listrik besok-besok kalau ada masalah Bapak bisa ngopong ke saya jadi kami bisa mau bantu saya gak setuju tadi Bapak bilang itu ada lampu dibantu yang semi-permanen yang anggut-anggut sana-sini ngapain enak aja mau saya berisah gak pajaknya hukum kemarin saya rapat sama kanwil pajak boleh kalau mau kita jadikan contoh bagaimana orang taat pajak apakah klub ini taat pajak ayo saya undang ke kantor pajak ke kementerian keubangan mari kita periksa di sana bisa atau saya gak perlu turun tangan saya suruh aja eh sambil bisa bisa tolong itu amanat saya pak mengenai CSR pak silahkan nanti dari biaya ada bagaimana gak usah pakai surat-suratan yang penting nanti yang sampaikan bangun dua dua itu yang dibintu masuk dikanya ya apa di margi agung dua pasang di sana nyorok ke sana kan terima kasih pak keamanan begitu barang cuma berapa juta pakai aja yang solar biar gak nanti izin hidupin izin matiin capek juga saya saya sedang mengurangi kontak umat-umat saya kepada manajemen jangan saya gak mau dari manajemen itu dari umat saya ngemis-ngemis bagaimana harga diri kami sebagai putra-putra Bali ya tadi saya akan evaluasi tim hukum saya sedang akan membuat atensi ke pusat ini hukum saya besok ke Jakarta untuk pelantikan presiden dan kebetulan juga kami akan ada rapat dengan pak Polri kita akan sampaikan apa adanya semoga tuntas dalam sebelum saya ketemu mabes dan koordinasi dengan MENKO semoga tuntas seorang anggota DPD itu boleh bawa isu tentang apapun ke pusat kita punya hak kekebalan hukum kita disetara sama presiden pak ini biar-biar yang semeton ini biar mas ini biar staff-staff ini tahu jangan dianggap remeh DPR RI DPD RI itu lembaga tinggi negara kami ini lembaga tinggi negara sejajar sama presiden jauh jauh di bawah ini di atas menteri sama MENKO sama apa pokok orang menjadi pejabat hanya fit and proper test kami dulu kok ya mungkin secara umum sih itu sih ya kalau tadi permintaan maaf oke lah sudah dijalankan ya terima kasih lah ramah sinisiatifnya setidaknya sudah meredam ya cuman nanti saya harus sampaikan ke publik bahwa kes tentang film ini masyarakat harus tahu kesimpulannya begitu masyarakat harus tahu ini kedatangan saya kedua kalinya disini yang dulu masalah stage tahun baru yang kedua masalah ini ini sudah menjadi catatan buruk ya track record namanya yang nomor dua kita akan ada kita akan lebih telusuri ya tentang masalah kembang api kalau nanti dari manajemen siapkan di kedata-data siapa dari mana dapatnya kontraktor kembang apinya siapa operatornya siapa sertifikasinya ada apa enggak ya dapatnya dimana di Bali atau luar Bali silahkan impor dimana sama izinnya harus kalau seperti kemarin kejadian tanggal berapa tolong kasih tiang surat izin dari kepolisian tanggal berapa kalau malam ini ada kemarin ada tolong kasih izinnya mana karena izinnya bukan izin lontongan gitu loh jangan repotkan aparat saya juga ya kawasan kawasan yang lain enggak berani tiap hari mengadakan nah kemudian tolong stop protokol kemarin itu ada yang mau ketemu di Denpasar ada yang mau demo ada yang mau bugat class action ada forum Hindu mau melaporkan tentang pelecehan tentang pelecehan pendeta ya silahkan diurus mau di korda mau dimana ya ada aktivis lingkungan suruh ketemu saya besok saya kasih tipsnya kalau ada bugatan hukum yang lain-lain nanti kita bisa ada yang mau ke komponas boleh silahkan suruh datang ke saya mencurhat-curhat bagaimana dan sekarang dengan kedatangan AWK kesini kompetitor klub ini kan tepuk tangan ketika viral kemarin tepuk tangan pak kau rasa sudah masalah tapi kalau sudah ada rame-rame begini kan jelas wisatawan jelas takut ya anggap lah besok tiba-tiba saya sidak saya dateng saya nongkrong saya nongkrong di depan sana saya sidak atau kapan lah ada upacara ada orang sembayangan disana saya ikut aja nongkrong kesana rame-rame ke bagaimana disana melihat bagaimana kan takut juga wisatawannya ya usatawan ada apa ini ada apa ini pindahlah ke jok sebelah hati-hati pak jangan kompetisi ini bersahabatlah sama alam dan manusia ya dari dari arahan yang saya gak usah mau usah lihat kronomong tidak terjadi selanjutnya ya dan saya perhatikan ya Pak Wayan sebagai direktur kan semeton saya juga banyak berjaya disini orang-orang Bali terima kasih sudah banyak membantu warga kan gitu saya juga pikirkan itu dong ya jangan sampai ini terus viral-viral ini kan gak jelas kasihan juga tapi uang servisnya jadi tidak banyak gitu ya paham saya sudah nah mungkin secara umum itu dulu ya Niki karena dia juga harus pamit tapi dia akan berikan kesempatan ya tapi tadi sebelum beliau dari Pak Kapolsek diberikan arahan silahkan ini minta tokoh umat dari Paris Adel kasih pandangan umur dari berdesa silahkan kasih pandangan umur silahkan dari Kadin silahkan mungkin dari setelah ini ke perjanjian Pak Wayan tolong tangkapi masing-masing tadi beliau-beliau sudah bicara terakhir nanti pasti dianggalkan sinergi dengan dia atau polisi dan saya mohon maaf sekali dengan kejadian ini komolisian harus repot padahal kita lagi sedang fokus sekali untuk pengamanan seluruh wilayah Republik Indonesia untuk masalah pelantikan dan juga pilkada seperti itu ya nanti kemantan nanti tolong diberikan masukan-masukan kalau ada info kalau kasih tau ya nanti kita akan berikan solusi yang berbaik silahkan dari lembaga umat umur cukup singkat-singkat mantan silahkan terima kasih atas unangannya di acara yang sangat-sangat penting-singkat dan mohon maaf karena walaupun di suksesi dan wassalinya yang berbual di sini dengan kejadian pengurus harian yang ada di Bantung tidak kejadian yang berbual di Bantung dan untuk apa yang sudah terjadi dijirkan dalam hal ini dijang sebagai pengayat dari Arisato yang juga memiliki satu Paket Kodok menyampaikan dari sudut panah sebagai pengayat di mobil agama khususnya dari Bali dan juga punya juga bersekerja dari penikahan di Balu karena kejadian ini sudah terjadi juga pada satu harmonisannya terjadi harmonis tata hubungan dengan juga Tuhan yang maizah tata hubungan dengan dikutan tata hubungan dengan bawangan kemarin untuk mengembalikan tata hubungan biar harmonis menggerah rahayu rahayu itu harmonis mungkin untuk Bapak Kaposi sudah menemukan seperti kemarin itu sekalanya kita di Bali percaya dengan di sekalanya mohon untuk biar ada permohonan maaf secara di sekalanya satu perkataan ide sulingin yang disebut bahwa adalah dewa sekalanya semua kita hampir semua kita kita di Bali menyampaikan membahas bahwa ide sulingin itu siwa sekalanya itu kita memaaf nya sudah berikut seperti tersebali maturan itu itu juga yang itu selingin walaupun ide ninten juga tetapi apa yang sudah terjadi ada ketidakharmonisan dengan apa yang didengar dilihat oleh lingkungan itu menyebabkan atau pikiran yang berapai atau bicara berapai dan sebagainya kita yang perlu diteutralisasi dengan juga ritual pacaran dan juga kebetulan umat kami yang melaksanakan upacara itu sang android karir karena dengan berita ini juga akan merasa terganggu biling-biling lebih-lebih ketika pencara itu adalah untuk mengeras dikian santitare teluhur yang sudah menarik disitu juga bagaimana kemohanan harusnya juga biar anda tersampaikan lewat sebuah ritual pencara dan yang paling point di objek tempat lokus karya jendela itu kewidangan ini dengan sejadian itu juga menyebabkan ada ketidakharga bagaimana berster yang diatur di awi-wawi dalam desa antar perawo tentang pengharmonisan kembali dalam sebuah lingkungan mungkin itu tampangan juga untuk dalam pertemanan dan sesudah di pirang laku di 60 terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.